Siapa yang tak kenal dengan olahan makanan yang satu ini? Didominasi oleh rebusan mie dan ditambah dengan taburan potongan daging ayam yang berkaldu, menu makanan mie bisa jadi salah satu pangan favorit saat ini. Tak terkecuali bagi sosok komedian yang satu ini. Ya, pemeriksa selebritas yang saya barusan habis syuting OVJ. Nah, tau-tau perut lapar nih. Laper berarti gak kenyang dong. Untuk menambah energi saya mau makan. Makan apa ya? Ah, mie ayam. Gimana ya? Enak gak? Ayo, ikutin. Tak ingin buang waktu, alumnus grup lawak di Amor ini pun bergegas menuju lapak gerobak mie ayam. Namun sayang, bukan semangkok mie yang siap terhidang. Pria 51 tahun ini justru mendapati gerobak kosong tanpa penjual. Bang, mana orangnya sih nih? Dagang ditinggalin. Aduh. Gue bikin sendiri. Masa bodohnya gak ada? Kecap asin sama minyak sayur kita campur. Mudah-mudahan gak berantem deh ya. Belum sempat merasakan nikmatnya mie ayam idaman, beria 51 tahun ini justru harus menghadapi masalah. Sudah biasa di sini, bikin sendiri. Waduh, Pak sabar dong, Pak. Lagisnya kan lagi seibu tadi gini, ntar. Wah, gimana ini ntar nih? Mangap, mangap. Tadi kirain gak ada orang. Ini bikin sendiri 50 ribu loh. Waduh. Kemerasan nih. Harga 100, Pak. Justru. Kalau saya bikin sendiri itu biasanya lebih kurang lagi harganya dong. Kalau perlu gratis. Tidak bisa, Pak. Luar dekteran tangan. Iya, iya, iya. Keteradah, keteradah. Bapak, kacau. Pahalan bayarnya. Gak makannya ini ganti rugi saya. Kalau nggak harus di borong semuanya. Iya, 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 iya. Waduh. Kita dulu, ngeri dulu. Ini. Saya kasih bawang. Wah, pilih aja deh, Pak. Daun bawang ini adalah untuk penyedak. Mentah-mentah. Oke. Sudah. Ayamnya, Pak. Ayamnya ayam aduan kan, Nih? Ayam aduan, Pak. Ayam bangkok. Ayam bangkok. Ayam bangkok. Kirain ayam sorry. Ayam sorry. Udah, Pak, jangan banyak-banyak. Udah. Oh, kulit amat. Meski harus berkutat dengan masalahnya sore itu, Pak Jaro pun akhirnya bisa menikmati menu santap sorenya yang ia racik sendiri. Ternyata enak juga bikinan saya. Asinnya pas, manisnya pas. Cuma bikin sendiri sama yang jual disuruh bayar Rp 50.000. Padahal harga mie ayam paling berapa? Paling mahal Rp 15.000 atau Rp 20.000. Rp 50.000 coy. Coba itu. Tenang. Gua ada strategi. Yeay. Abangnya gak ada. Aku ada sebalik. Aku ada sebalik. Aku ada sebalik. Aku ada sebalik. Bayar dulu. Aduh, kemana ini? Aduh, tengsin gue. Kirain pulang mandi. Ya, ya, ya. Ya, kilap, kilap, kilap. Abis mie ayamnya enak sih. Berapa tadi? Ikhlas. Lu ikhlas. Gue kagak. Maaf ya. Aduh. Bikin malu aja. Mana orang banyak lagi. Weh, bubar, 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 bubar. Jadi ketahuan. Jadi ketahuan. Yaudah, saya pulang dulu ya. Assalamualaikum.